Intro Omar Dhani pernah menerangkan siapa desainer G30 SPKI Ditulis oleh Nyonya Muslim Binti Muskitawati Omar Dhani adalah kunci yang masih hidup sewaktu dia dibebaskan dari penjara Oleh wartawan, dia pernah ditanya tentang G30 SPKI Kalau saja ada pembaca yang masih ingat apa jawaban Omar Dhani Tentu bisa mengikuti tulisan-tulisan saya seputar G30 SPKI ini Bahkan desainer dari G30 SPKI itu sendiri sampai sekarang masih hidup Dan tidak merasa keberatan kalau Omar Dhani mau membukanya kepada masyarakat Bahkan memang sesungguhnya Omar Dhani itu dilepaskan dengan tujuan agar mau cerita Silahkan buka mulut Namun entah mengapa Omar Dhani tidak mau membeberkannya Dia memilih bungkam Mungkin Omar Dhani berpikir kalau dia membeberkannya hanyalah merendahkan dirinya saja Atau juga merendahkan harga diri bungkarno Namun ada satu hal yang paling penting yang harus anda ketahui dan juga anda ingat Omar Dhani yang mati-matian bungkem ini sempat dipancing oleh seorang wartawan Dan dengan sangat mengejutkan, Omar Dhani sudah menguak sedikit rahasia di belakang G30 SPKI ini Namun kemudian Omar Dhani menyadari bahwa dia keceplosan bicara Kemudian dia pergi tidak mau meladeni bicara dengan sang wartawan lagi Sang wartawan memancing Omar Dhani Pertama sang wartawan bertanya Bagaimana perasaan dia dilepaskan dari penjara? Pak Omar Dhani menjawab Tentu saya senang bisa bebas Lalu sang wartawan bertanya lagi Apakah bapak dendam kepada Pak Harto yang telah memenjarakan bapak? Omar Dhani tertawa ngakak Katanya, apanya yang harus saya berdendam kepada Pak Harto? Sang wartawan kembali memberi umpan Bukankah bapak itu dipenjarakan atas perintah Pak Harto? Kembali bekas laksamana Omar Dhani menjawab Siapa yang bilang begitu? Sang wartawan menjawab Wah, itu Han sudah menjadi berita luas yang menganggapnya begitu Omar Dhani hanya tertawa Kamu tanyalah kepada Pak Harto Begitu enggak? Sang wartawan menjadi keheranan Kemudian karena tidak sabar Maka dia terjang langsung dengan pertanyaan inti Sekarang Pak Harto sudah tidak lagi berkuasa Dan banyak yang menuduh Bahwa Pak Harto terlibat G30 SPKI Bagaimana komentar bapak dengan tuduhan itu? Mendadak wajah bekas laksamana Omar Dhani mengencang Sangat serius Lalu dia bilang Tidak ada orang Indonesia yang mampu mendesain G30 SPKI Setelah berkata begitu Bekas laksamana Omar Dhani berkata Maaf, saya tak bisa lebih jauh lagi ngobrol di sini Cepat-cepat dia pergi Jadi kalau saja Anda mencari-cari lagi wawancara ini Tentu akan bisa jelas Siapa wartawan yang pandai mengumpan pertanyaan yang begitu tajamnya Sehingga Omar Dhani kebobolan juga akhirnya Satu hal yang perlu Anda ingat tentang pernyataan Omar Dhani ini Bahwa dia tak perlu Bahkan tidak merasa dendam kepada Soeharto Dia juga tidak menganggap Soeharto jenius Karena sama sekali bukan desainer G30 SPKI Omar Dhani sangat memandang rendah kemampuan Soeharto Dan yang paling puncak pentingnya dari ucapan Omar Dhani adalah cuma satu Bahwa tidak ada satupun orang Indonesia yang mampu mendesain G30 SPKI Dan berdasarkan anggapan Omar Dhani Soeharto hanyalah dipaksa untuk mengambil alih kekuasaan Bung Karno Sehingga Jenderal Soeharto seolah-olah melakukan kudeta terhadap Soekarno Yang lebih mengagetkan lagi Ternyata surat perintah tanggal 11 Maret ternyata tidak pernah ada Andai kata memang Soeharto merupakan pelaku G30 SPKI Apa sih susahnya membuat surat perintah tanggal 11 Maret yang palsu Yang seolah-olah ditanda tangani oleh Soekarno Memang bukanlah tidak mungkin bahwa surat palsunya pernah dibuat Namun kemudian dimusnahkannya sendiri Karena Soeharto pada hakikatnya juga punya nurani dan tidak mau menentang perasaannya sendiri Jadi karena kejadiannya sudah lama berlalu Dan memang desainernya juga tidak melarang untuk mengungkapkan masalah ini Maka cukup disini saya katakan kepada pembaca Bahwa desainernya itu adalah Marshall Green Yang baru saja kira-kira 6 bulan diangkat sebagai dubes untuk Indonesia menggantikan P. Jones Karir Marshall Green sangat menyolok Karena sebelum menjadi dubes di Indonesia Dia adalah dubes di Saigon Vietnam Dan disana dia juga mendesain hal yang sama Yang bahkan lebih rumit dari G30 SPKI Namun kalau Anda pernah baca kejadian di Vietnam Maka polanya sangat mirip Bahkan seperti foto kapinya saja Itulah sebabnya Plot G30 SPKI Tak perlu banyak buang waktu Kurang dari 3 bulan semua plotnya sudah lengkap dan sukses dilaksanakan Dengan resiko 0% Tapi keberhasilannya 100% Omar Dhani Bungkem Kemungkinan besar karena dia tidak mau membuat Marshall Green Dan seolah-olah menjadi hebat dan terkenal namanya Sementara itu Soeharto Bungkem Karena tidak mau menyinggung perasaan orang-orang yang disakitinya Yang kesemuanya bekas atasannya yang pangkatnya lebih tinggi Soeharto tahu bahwa mereka yang dia penjarakan Justru orang-orang yang lebih tahu tentang urusan ini Dan dia sadar juga Bahwa bekas atasannya tentu sulit untuk menyalahkan dirinya Karena sebelum kejadian Sebenarnya Omar Dhani yang ditawarkan untuk berperan jadi Soeharto-nya Bahkan ada beberapa jenderal lain yang ditawarkan Namun mereka semua menolak Akhirnya Soeharto lah yang terpilih Tanpa Soeharto sendiri tahu kalau dia diplot seperti itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton